Selamat berjumpa kembali. Selamat berjumpa kembali semua mahasiswa untuk mata kuliah pertanian inovatif. Pada minggu ini akan membahas topik mengenai bioteknologi dan pemanfaatannya. Ya jelas khususnya kita akan melihat bagaimana nanti Anda setelah mempelajari ini juga bisa mengerti bagaimana pemanfaatan bioteknologi dalam meningkatkan produktivitas pertanian. Dan langsung saja saya akan masuk ke dalam topik yang akan kita bahas. Nah ini adalah slide dari mata kuliah kita. Jadi ibu akan membantu di dalam menjelaskan bagaimana isi slide daripada mata kuliah pertanian inovatif ini di topik bioteknologi dan pemanfaatannya. Nah diingatkan jangan lupa ya 7 tips yang mengikuti video conference ini tetap harus dijalankan oleh Anda-Anda semua mahasiswa. Mari kita mulai. Jadi diharapkan untuk mata kuliah topik ini setelah Anda mendengarkan nantinya Anda dapat menjelaskan tentang seluk-beluk bioteknologi. Ya tentunya pada hal-hal yang kita akan terangkan nanti yaitu tentang apa? Tentang apa itu definisi dan sejarah daripada bioteknologi? Apa teknologi atau teknik-teknik yang dapat digunakan di dalam bioteknologi? Jadi kegunaan bioteknologi bagi kehidupan manusia kalau kita lihat ya banyak diarahkan kepada kegunaan di dalam keilmuan kita yaitu pertanian. Dan juga kita harus faham apa isu penting dalam penerapan bioteknologi ini. Karena ya tetap sesuatu itu ada kegunaannya tapi juga ada hal-hal yang harus diperhatikan sehingga tidak memberikan keburukan bagi manusia. Dan yang terakhir di dalam slide ini akan dijelaskan tentang rekomendasi yang diberikan dari Food and Agriculture Organization atau FAO, satu lembaga dunia, tentang bioteknologi dan keamanan pangan. Mari kita mulai dengan mengenal apa itu bioteknologi. Ibu yakin sebagian dari Anda sudah tahu tapi mari kita ulang bersama. Bioteknologi itu berasal dari tiga kata yaitu bios yang artinya hidup, teko atau alat, dan logos ilmu. Jadi kalau kita membuat definisi untuk ini bioteknologi adalah penggunaan organisme atau sistem hidup untuk memecahkan suatu masalah atau untuk menghasilkan produk yang berguna. Jadi kita harus belajar bagaimana teknik di dalam bioteknologi ini sehingga manfaatnya dapat diperoleh. Sejarahnya jelas Anda bisa baca ya, tidak begitu sulit untuk dimengerti. Tapi diawali pada tahun 1917 di mana istilah bioteknologi itu mulai diperkenalkan oleh Carl R.K. Sudah itu banyak penelitian-penelitian yang berdasarkan teknologi yang menggunakan mikroorganisme atau kehidupan tadi yang kita kenal dengan bioteknologi di dalam memproduksi obat-obatan. Jadi dalam teknologi kesehatan ini sangat penting. Penisilin satu obat. Kalau dulu di kedokteran hewan itu suka dibilang obat dewa. Karena banyak penyakit yang bisa diakibatkan oleh bakteri itu bisa disembuhkan oleh penisilin. Waktu berkembang, teknologi juga berkembang. Akhirnya bisa, bukan akhirnya ya, tapi mengarah kepada penelitian-penelitian yang mempelajari sampai DNA. Apa itu DNA? Itu adalah materi genetik yang ada atau yang dibawa baik oleh tanaman, tumbuhan, dan juga kita manusia. Nah, untuk itu banyak juga teknologi yang berkembang di level molekuler itu. Di tahun 2000 sampai sekarang itu banyak di dalam pertanian sebenarnya benar-benar mencari tahu bagaimana teknologi ini bisa dimanfaatkan untuk apa? Untuk mendapatkan bibit-bibit unggul. Karena apa? Karena kadang-kadang lahan juga sudah terbatas sehingga diperlukan bibit yang bisa kita kembangkan dengan lahan terbatas misalnya. Dan juga untuk kuat terhadap hama dari tanaman. Ini adalah sejarahnya. Silahkan dipelajari lagi ya. Ada pun teknik-teknik yang bisa kita pelajari dalam bioteknologi adalah sebagai berikut. Anda sudah paca. Jadi ada teknik yang sifatnya katanya tradisional, yang klasik, itu yang namanya fermentasi. Kalau lihat di gambar sebelah kanan, ini adalah keanekaragaman produk daripada makanan di Indonesia ini sebenarnya adalah warisan nenek moyang kita. Ternyata ini adalah salah satu juga contoh, salah banyak nih ya, gambarnya banyak, tentang bioteknologi yang seklasik, yaitu dengan fermentasi. Bagaimana tempe, oncom itu dipuat, brem, ubi atau singkong yang dijadikan tape, itu yang paling klasik katanya. Tapi selain yang ini ada juga bioteknologi yang dikatakan modern. Kenapa dikatakan modern? Sebenarnya ya karena datangnya sudah hal lebih baru dan memerlukan beberapa peralatan khusus. Nah itu kalau kita mau mempelajari hal-hal yang berkaitan dengan DNA tadi. Jadi seperti analisis genetik, analisis DNA-nya. Sehingga dengan pengetahuan itu kita bisa melakukan seleksi dan pemulihan tanaman maupun hewan. Juga kita bisa melakukan kultur sel dan jaringan. Dan yang juga banyak membantu terutama di bidang-bidang farmasi, kedokteran itu dengan rekayasa genetik atau DNA rekaminan. Satu-satu kita bahas ya, walaupun tidak mendalam, Anda perlu mengenalnya. Pertama adalah fermentasi. Fermentasi ini yang dikatakan paling sederhana karena apa? Dia mengubah pati atau gula menjadi sejauh lain. Di sini untuk makanan jelas tape salah satunya. Kalau untuk farmasi, kita bisa lihat tadi bagaimana penisilin dibuat dari bantuan mikroorganisme. Untuk biopulping, di mana serat-serat bisa dipakai, salah satunya nanti akan dijadikan kertas. Pake bahan bakar, etanol. Ternyata etanol juga komposisi untuk bakan bahan sama dengan hasil yang didapatkan dari produk fermentasi. Bioplastik, kita tahu plastik sekarang jadi masalah karena susah dihancurkan. Jadi bisa mencemari alam. Tapi dengan bioplastik, yaitu plastik yang dipakai dengan bahan dasar alami, dari singkong misalnya. Dengan proses fermentasi bisa dibakai juga sebagai bahan campuran untuk membuat plastik. Dan itu menjadi plastiknya mudah untuk dihancurkan. Itu sudah mengatasi satu masalah. Nah, kalau lebih dalam kita ngomong tentang analisis genetik. Kalau bilang genetik itu jelas kita ingat tentang apa itu asam nukleotida, materi genetik, kromosom. Karena gen-gen ini memang diharapkan tetap bisa dipertahankan dalam satu spesies atau jenis tertentu dan mampu diturunkan kepada keturunannya. Jadi kalau hewan jadi anakan, kalau tanaman mungkin jadi sebagai bibit yang bisa nanti ada tumbuhan-tumbuhan lain, tapi harus sejenis ya, serupa dengan induknya itu. Tapi selain itu, bisa juga kita pakai analisis ini untuk diagnostik. Kalau kedokteran beberapa penyakit, bisa kita dengan melihat struktur genetik, bisa ketahuan, oh ternyata penyebab penyakit ini adalah sesuatu yang dikaitkan dengan susunan DNA di gennya, juga di pertanian. Seleksi dan pemulihaan ini bisa kita lakukan. Karena apa? Karena untuk seleksi, kita bisa memilih tanaman-tanaman yang kita sudah tahu sebenarnya susunan genetik dari tanaman tersebut, sehingga kita bisa kelola demikian rupa, sehingga untuk tujuan tertentu kita bisa mendapatkan tanaman atau hewan yang lebih baik. Coba kita lihat bunga di bawah ini gambarnya. Jenisnya kan sama, tapi wow, coba lihat cantik ya, warnanya bisa berubah-berubah. Mungkin ada yang warna dasar, tapi dengan bantuan rekayasanya, jadi dengan adanya gen-gen yang dimasukkan dan diketahui mana, marka, jadi kita bilangnya marka, gennya yang bisa menentukan karakteristik tertentu yang dikeluarkan, jadi tampilan daripada gen itu terhadap bunga ini mungkin. Nah ini bisa dilakukan, sehingga akhirnya kita bisa menseleksi untuk pemulihaan namanya. Berikutnya adalah teknik yang kita sebut analis DNA. Jadi sekarang sudah langsung diurutan daripada DNA-nya, basah-basahnya, jadi ada basah asam nukleit tidak tersebut. Nah, belakangan ini pasti Anda banyak dengar, apalagi dengan COVID ya, dengan adanya apa, katanya harus rapid test, ada juga dengan swab, akhirnya ada teknologi yang Anda kenal dengan PCR. Apa itu sih PCR? Polymerase Chain Reaction. Jadi ini adalah alat yang memang dibangun untuk memperbanyak DNA. Jadi dapatnya sedikit, dengan alat jadi lebih banyak, oleh karena itu akan lebih mudah untuk melakukan diagnosis, atau juga dibilang counseling genetik. Jadi karena lebih banyak materi yang bisa dilihat, kita bisa menentukan banyak hal dengan kondisi yang kita dapatkan. Nah kalau sudah terdiagnose, ya mau nggak mau, kalau kita melakukan terapi gen, kemungkinan juga bisa dilakukan. Selain PCR, ada juga yang restriction fragment length polymerase mapping. Jadi di sini malah kita sudah mulai tahu gen pada DNA mana sebenarnya nih, yang benar-benar perlu diperhatikan sebagai marka tadi. Teknik berikutnya adalah kultur sel dan jaringan. Kalau kita tahu kan kumpulan sel namanya jaringan. Tapi bagaimana kita mengkulpurnya, artinya kita coba menghidupkan sel-sel atau jaringan ini tanpa yang biasa yang terjadi di alam. Nah ini biasanya dilakukan di lab, menggunakan tabung-tabung steril dengan media-media tertentu, sehingga kita bisa memperbanyak tanaman, dan tanaman transgenik itu tumbuh. Nah nanti kalau sudah jadi, baru kita secara konvensional, yaitu bisa dipakai ini sebagai bibit, dan tetap ditumbuhkan lagi deh secara alami di tempat di mana mereka bisa tumbuh. Nah dengan demikian, dia juga bisa berguna untuk produksi bahan kimia, karena kita sudah bisa mengatur tumbuhan-tumbuhan tertentu yang memang akan digunakan untuk bahan kimia tertentu juga. Dan juga bisa dipakai untuk penelitian kedokteran, karena kan banyak sekarang juga penelitian yang berkaitan dengan bagaimana penggunaan tanaman, herbal, untuk keperluan kesehatan. Nah yang canggih lagi ini namanya rekayasa genetika. Jadi kalau rekayasa, jadi namanya juga rekayasa. Jadi genetik ini, jadi kita tahu tadi gen kan adalah kumpulan daripada asam-asam nuklea tadi yang menentukan karakter atau sifat daripada tumbuhan, hewan, maupun manusia. Dan ini kita coba kalau sudah dikenal gitu ya, pada sikuun DNA-nya sudah ketahuan, sekarang kita mau membuat sesuatu yang lebih baik. Nah untuk itu lantas kita mulai di rekayasa, kita carikan gen-gen mana yang bagus dari satu individu tertentu, lantas kita coba ambil, lantas digabungkan lagi dengan individu lain, dengan can yang mungkin perlu ditingkatkan kualitasnya. Ya memang bicaranya sepertinya mudah ya, tapi ini ada teknik-teknik tertentu yang harus nantinya dipelajari. Tidak apa-apa, yang penting Anda pernah mendengar bahwa rekayasa genetik ini mungkin dilakukan pada saat ini bagi orang yang mempelajarinya tentunya. Jadi jelas untuk produksi bahan-bangan, industri farmasi, konsul terapi gen, kayak yang tadi-tadi juga sudah bisa sebutkan, ini akan bisa dipakai. Nah jelas perbedaan antara rekayasa genetik dan pemulihan selektif ini kita bisa lihat dari kalau kita lihat ada empat parameter ya, yang dilihat di ikatan daripada bagaimana pemrosesan ini berlangsung, ketepatannya, kepastiannya, dan batasan taksonomi. Jadi kalau kita lihat secara satu persatu, kalau untuk selektif jelas kita harus punya organisme yang utuh. Jadi tanaman, misalnya tanaman teks, ya harus tanamannya. Jadi dari tanaman itu kan ada sekumpulan gen. Nah di situ kita lihat jelas kadang-kadang karena banyak gennya, perubahan genetik itu sulit atau tidak mudah untuk dikarakterisasi. Dan hanya basah dipakai pada satu spesies atau satu genus tertentu. Ini memang bagus kalau kita mau membahas tentang konservasi hewan, misalnya pertumbuhan yang memang asli Indonesia. Jadi supaya tidak berubah kemurnian jenisnya, kita hanya seleksi saja untuk sifat-sifat bagus dari individu tertentu. Nah itu bisa nanti dipertahankan dengan cara perkawinan atau breeding secara terkontrol. Sedangkan rekayasa genetik, nah ini lebih luas lagi pemikirannya, walaupun pemakaiannya hanya di tingkat sel atau molekul. Nah dengan satu sel gen tugal itu kita sudah tahu apa karakteristiknya. Jadi kita bisa saja memindahkan satu karakteristik gen ini, misalnya dari spesies A ke spesies B. Nah ini yang namanya rekayasa genetik dan hal ini pun yang harus sangat hati-hati karena ada yang namanya etika dalam melakukan penelitiannya. Nah yang tanggih yaitu yang disebut biologi molekuler, karena sudah mulai masuk ke dalam organismenya itu, jadi itu kita sebut biologinya di level molekuler. Jadi tadi kita sudah banyak menjelaskan beberapa hal kayak analisis molekul, analisis DNA, rekombinan daripada DNA itu. Nah ini yang termasuk dalam molekuler biologi. Dan diharapkan oleh teknologi ini konstruksi dari galur varietas baru dengan bahan jenetik tambahan itu bisa diperoleh. Sehingga pada galur asalnya itu katanya ada peningkatan karakteristik. Contohnya kepada hewan ya, mungkin kita mau mengawinkan hewan-hewan yang tadinya untuk produksi dagingnya bagus, tapi ketahanannya terhadap penyakit rendah. Sehingga kita carikan jenis mana yang pertahanannya terhadap penyakitnya tinggi, lantas kita coba kalau alamnya kita kawinkan saja. Nanti ada secara random gennya ketemu, siapa tahu. Jadi menghasilkan hewan atau sapi misalnya ya dengan produksi daging tinggi, tapi tahan terhadap penyakit. Nah ini bisa dilakukan. Ya lebih canggih lagi tadi. Jadi nggak usah mengawinkannya secara alami, mungkin rekayasannya di level yang lebih lab, teknologi, ya itu mungkin di level nanti kalau mau membuat sel embryonya. Nanti kita lihat contohnya. Jadi kalau kita lihat di biologi molekuler itu sel-sel apa saja yang bisa dipakai, jelas Anda sudah belajar ya apa itu sel prokaryot, sel eukaryot, ya itu disebut sebagai pabrik biologis. Karena memang kan namanya juga bioteknologi, jadi teknologi yang kita menggunakan unsur-unsur yang hidup. Nah lantas untuk ini kita bisa menghasilkan produksi senyawa yang sekunder, jadi yang hasil daripada produk bioteknologi ini. Dan biasanya bioteknologi molekuler ini berbasis research ya. Kalau sudah di industri namanya research based industry. Dan jelas kalau melakukan teknologi molekuler ini tidak bisa hanya satu disiplin ilmu. Ada berbagai disiplin ilmu yang harus dikuasai atau paling kurang dalam mengerjakan research itu perlu beberapa orang yang mempunyai disiplin ilmu yang diharapkan. Misalnya seperti teknologi DNA rekomendan itu perlu seorang yang paham tentang biologi molekuler, orang yang paham genetika, biokimia, mikrobiologi. Sehingga pakar-pakar ini di bagian industri maupun rekayasa kimia harus bekerjasama. Tidak bisa sendiri-sendiri. Nah sekarang kita akan membahas apa kegunaan bioteknologi bagi kehidupan manusia. Yang jelas kita akan menyoroti di pertanian. Karena apa? Karena kan Anda-Anda belajar di Institut Pertanian Bogor. Banyak hal pertanian. Tapi ternyata pertanian dalam artian luas tidak hanya pani dalam artian tumbuhan, tapi juga ternyata banyak ya kalau kita lihat hewan dibahas, lingkungan dibahas, kedokteran juga dibahas. Sudah itu yang juga bisa menunjang keberhasilan pertanian, manajemen. misalnya dipelajari, teknologi komputer juga dipelajari. Jadi banyak hal-hal yang dipelajari untuk kemajuan pertanian ini. Nah jelas ini contoh-contohnya bisa dibaca. Jadi untuk pertanian ada banyak disebut genetic modified atau GM. Nanti kita lihat apa kalau kaitannya sama kelautan dan aquakultur, dengan lingkungan, dengan produksi, manufacturing process, kedokteran. Ya walaupun tidak dalam, tapi paling kurang Anda sudah mulai tahu bagaimana bioteknologi ini bermanfaat untuk manusia di dalam bagian-bagian ini. Awalnya kita bahas tentang genetic modified organism atau GMO. Jadi ini terkenal nih, maksudnya banyak ini yang bicara tentang GM. GM, bukan general manager, tapi genetic modified. Kalau ini yang melakukan ya organism, tapi biasanya hasilnya produk itu adalah buat makanan juga bisa. Nah jadi biasanya GMO ini disebut transgenic. Adalah organism yang DNA-nya dinilifikasi dengan rekayasa genetik. Nah sudah, kita sudah dengar tadi ya teknik-tekniknya. Nah GM food ini dikenal sejak tahun 1900-an. Nah kalau produk atau tanaman-tanaman yang banyak diproduksi memakai teknologi atau bioteknologi ini seperti kedele, jagung, kanola, lalas kapas, juga gandum. Jadi prosesnya Anda bisa lihat, jadi diambil DNA dari suatu organisme, modifikasi di lab, dimasukkan ke target genom tertentu, sehingga traits atau karakteristik atau fenotipe yang baru itu bisa dimanfaatkan. Nah jadi jelas tadi kita sudah sampaikan, kalau untuk pertanian, pemanfaatannya jelas untuk apa. Jadi kualitas minyak pada biji-bijian, kita kan suka memakai minyak kedele, minyak kanola, dan juga kadar proteinnya bisa ditingkatkan. Tanaman ini bisa kuat terhadap hama, jadi maksudnya kuat dalam arti pertahanannya terhadap hama, itu namanya resistant. Dan jadi penyakit juga tidak terlalu mudah untuk menyerang si tanaman, dan juga terhadap herbisidanya. Jadi tanaman-tanaman ini juga kita bisa rekayasa supaya dia tahan, kalau dia mau ditumbuhkan pada wilayah yang mungkin kering, tanahnya masam, suhu ekstrim. Jadi dengan teknologi sebenarnya tidak ada alasan juga bahwa oh nggak bisa bertani di lahan tertentu gitu ya, walaupun ini memerlukan usaha dan biaya yang perlu dipertimbangkan. Setelah itu bisa juga tadi nilai nutrisi dari tanaman bisa menjadi lebih tinggi, kita mau meningkatkan vitamin C, E, dan beta-karotennya itu dimungkinkan. Dan dengan demikian juga daya simpan buah itu bisa lebih lama, karena kan Anda tahu kalau produk pertanian itu, kalau penyimpanannya tidak benar dan waktunya juga terbatas, sudah itu mereka akan menjadi busuk dan tidak bisa dimanfaatkan. Jadi dengan adanya bioteknologi ini diharapkan waktunya bisa kita perpanjang untuk menunggu pembeli ya, kalau buat petani. Jadi ini kembali keterangan tentang kedelai bisa 60% ya, yang dihasilkan dari hasil GM tadi. Yang lainnya ada jagung, ada canola, tomat, kapas, Anda bisa baca di situ. Nah memang ini juga dilakukan oleh beberapa pabrik-pabrik atau perusahaan besar ya, seperti Monsanto, Bayer, Aventis. Mereka itu yang berusaha untuk menggunakan bioteknologi untuk keperluan tadi, pertanian, pengobatan. Tapi perlu diingat bahwa manfaat produk GM Food memang ini yang kita tonjolkan, tapi pro dan kontranya masih berlangsung. Artinya apa? Ya tetap masih perlu penelitian yang bisa dihasilkan untuk mengetahui bahwa benar-benar produk-produk dengan bioteknologi ini nantinya tidak berimpak negatif terhadap manusia yang mengkonsumsinya. Ini masih dalam penelitian. Nah kalau pada hewan bagaimana? Nah ternyata kalau rekayasa genetik pada hewan itu yang memang diunggulkan itu adalah teknik cloning. Terus terang saja kalau saya banyak belajar dengan hewan juga untuk reproduksinya, perkawinan alam pada ternak itu masih dilakukan, tapi memang beberapa sudah memakai teknologi inseminasi buatan, terutama pada sapi. Tapi ini teknik lain yang akan ditawarkan yaitu cloning. Jadi apa itu cloning bisa yang aseksual dan seksual katanya. Kalau aseksual itu apa? Sel telur dikeluarkan, dimasukkan sel somatis dari jaringan apa saja. Wow, ini hebat sekali ya. Karena biasanya kalau seksual itu untuk jadi embryo, harus perlu sel-sel yang namanya sel kelamin. Ada sel telur, ada spermatozoa. Nah itu yang namanya seksual. Baru nanti membelah, membelah, membelah. Nanti hasilnya itu ada kalau kita bilang sel-sel yang totipotem. Artinya apa? Dia mempunyai kemampuan untuk berkembang menjadi individu baru. Tapi kalau yang aseksual ini yang memang, apa ya, bilangnya, wow lah ya, karena apa? Bayangkan sel telurnya jelas tetap. Tapi enggak pakai sperma, tapi pakai sel-sel jaringan lain. Dan hal itu sudah mulai dibuktikan dengan salah satu penelitian dari domba. Itu ada fotonya ya, namanya domba doli. Ya walaupun hasilnya domba doli itu ternyata enggak bisa hidup sepanjang kalau domba yang lahir secara alami. Artinya prosesnya tetap seksual. Tapi paling kurang sudah terbukti bahwa teknologi ini bisa dilakukan. Sekarang kalau di bidang kelautan dan aquakultur, bioteknologi ini bisa untuk memproduksi dan mengembangkan hal-hal yang berkaitan dengan farmasi, yaitu obat-obatan, enzim, mamulan, dan biopestisida. Jelas ini adalah memanfaatkan apa biota yang ada di dalam air itu, ya, akuatik itu untuk bahan-bahan tadi. Tapi selain itu, kita juga bisa melakukan bioteknologi untuk biotanya sendiri, ya, seperti perkembangan, peningkatan pertumbuhan, perkembangan, reproduksi, dan nutrisi. Ya, kita bilangnya ikannya, tapi kalau ngomong di laut, enggak ikan saja. Banyak tuh kehidupan di laut itu yang juga perlu kita bantu dengan penggunaan bioteknologi. Di lingkungan, nah, ini isu yang paling banyak kita harus pikirkan sekarang. Bayangkan dengan kondisi sekarang, apa, adanya perubahan iklim, Anda sudah belajar sebelumnya mungkin, ya, banyak hal-hal yang menyebabkan banjir di mana-mana, banjirnya karena apa, ya, yang paling kesalnya itu karena saluran-saluran air itu harus terhambat dengan sampah, ya. Nah, ini yang harus kita lakukan dengan bioteknologi, bagaimana ekosistem itu bisa kita perbaiki, kita restorasi. Ya, telah kita sendiri yang harus memulai. Kalau sampah paling gampang dengan apa? Ya, jangan membuang sampah sembarangan, ya. Nah, setelah itu juga lingkungan itu juga menyebabkan penyakit, ya. Ini sekarang, zaman COVID-19, itu kan lingkungan juga. Kita akhirnya perlu tinggal di rumah untuk apa? Untuk mencegah terjadinya penularan terhadap diri kita. Ya, jadi dengan bioteknologi kita bisa tahu bagaimana penyakit itu dan cara penularannya. Jadi jelas, kodak ini kan, ya, duk, diagnosanya gimana? Pakai rapid test, swab, ya. Jangan demikian, dengan teknologi kita tahu, oh, benar nih, dia kena COVID. Nah, ini bioteknologi yang dikaitkan dengan bagaimana lingkungan itu juga punya manfaatnya. Kontrol hama penyakit dan bulma, deteksi, monitor, remediasi, polutan, ya. Ini polutan-polutan ini, polusi, ya. Polutannya itu yang membuat polusi. Lantas screening toksisitas. Jadi ada materi-materi yang bisa menyebabkan toksis, toksisitas, yaitu keracunan. Jadi kita juga bisa pakai bioteknologi untuk mengecek itu. Lantas limbah bisa dijadikan ke energi. Ya, itu bioteknologi. Di dalam manufacturer, ya, juga jadi produksi dan bioproses ini banyak bisa memanfaatkan bioteknologi. Tadi kan sudah dikasih tahu bagaimana fermentasi jadi bioenergi, etanol, metan, biodiesel, ya. Lantas ada untuk biokatalis menjadi enzim, asam organik dan pelarut, memproduksi polimer, farmasi tadi untuk flavor. Jadi itu yang bikin perasa-perasa itu di dalam makanan dengan essence dan juga rekayasa metabolik. Nah, di sini di bioproses, jadi kita kenal satu istilah yang namanya konsep biorefinery. Jadi konsep ini merupakan suatu proses di mana biomasa, jadi biomasa itu seperti hasil-hasil pertanian, ya bisa itu. Kalau kita lihat di gambar itu kan kayak dari, seperti jagung, tanaman-tanaman dari hutan, ya juga bisa dari hewani, ya. Itu kita bisa proses, jadi ini di dalam satu pabrik misalnya, ya sehingga nanti akan dihasilkan beberapa produk baru, seperti energi, ya. Ada biomaterial, ada chemical-chemical tertentu, biofuel. Jadi ini dua gambar sebenarnya hampir bersamaan, hanya yang gambar kanan ini bisa kita lihat lebih banyak keterangannya, ya kalau ini kan gambarnya. Nah, jadi di sini kalau kita lihat pemanfaatan bio-nya itu apa, mikroorganismnya selalu dibilang bakteri. Ya, tapi ternyata jamur pun sekarang sudah bisa dipakai untuk biotehnologi, terutama di area bio-refinery ini. Seperti apa? Modifikasi serat dengan ente jamur. Jadi bisa kembali sama. Ternyata dengan memakai jamur bisa membuat tekstil, pulp dan kertas, komposit, ya. Dan juga memodifikasi struktur polimer, ya. Seperti selosa, hemilosa itu menjadi bahan pakan, makanan, pakai, apa, ya, pakan dan makanan, ya. Kalau pakan buat hewan biasanya, ya. Kalau makanan buat manusia. Desain produksi jamur baru. Jadi juga dicari jamur-jamur mana yang nanti mempunyai potensi untuk dapat dipakai untuk biotehnologi selanjutnya. Nah, kalau di bagian kesehatan dan kedokteran, ini jelas kaitannya dengan obat-obatannya. Nah, contohnya insulin dengan rekayasa genetik, disebut humulin, namanya herceptin untuk kanker payudara, walaupun sampai sekarang masih, ya, dibilang katanya nggak ada obat buat kanker. Tapi tetap upaya itu dilakukan. Nah, dengan tahu, itu juga terapi gen bisa. Ternyata ada beberapa penyakit seperti cystic fibrosis, ya. Jadi ini penyakit yang ada di, apa, ibu-ibu biasanya, ya. Jadi ada fibroid di dalam organ reproduksinya. Lalu ada human embryonic stem cells, itu yang bisa kita pakai sebagai sel punca katanya. Yaitu sel yang mampu membantu nanti, kalau ada sel yang rusak akibat penyakit, dengan taruh sel itu, dia bisa meregenerasi sel-sel yang sakit itu. Atau dengan transplansasi organ, ya, itu bioteknologi. Kembali saya bilang, dengarnya, bicaranya kayaknya mudah, ya. Tapi, wow, teknologi, ya, ini perlu pembelajaran yang cukup intensif dan ada waktunya. Nah, jadi kita sudah dengarkan, ya, tadi, teknologi-teknologi dan pemanfaatannya untuk bioteknologi. Dengan ini pun, kita tetap harus memperhatikan isu penting dalam penerapan bioteknologi. Saya pun telah, ibu, sudah juga menyinggung tentang etika, ya. Jadi bagaimana etika di dalam penelitian-penelitian berkaitan dengan bioteknologi. Jadi kalau kita lihat di sini, disebut bioetik. Jadi penggunaan untuk terapi jen dan jaringan pada manusia itu tidak serta-merta bahwa, oh, oke, kami sudah bisa menemukan sesuatu gen yang baik. Tapi di dalam penerapannya terhadap manusia, itu juga ada aturannya, ada etikanya. Tidak bisa begitu saja. Untuk kita saja peneliti sekarang, kalau mau melakukan penelitian, menggunakan hewan terutama, atau mungkin tanaman juga, itu harus lolos dari satu komisi, yang namanya komisi etik penelitian. Ya, apalagi kalau ini untuk mass product, jadi produk yang untuk digunakan pada masyarakat. Itu pasti levelnya lebih tinggi lagi di dalam bagaimana bioetik ini harus diterapkan. Mata kita harus tahu tanggung jawab sosial dari sains dalam bisnis. Yang tadinya dipikir mau menguntungkan, bisa jadi tidak menguntungkan, nah itu sudah harus diketahui atau dipersiapkan terlebih dahulu sebelum menggunakannya. Nah, juga patent dari organisme hasil rekayasa genetik. Kalau tadi kan di bagian sejarah, patent ini juga penting. Kenapa ya? Orang yang menemukan, ingin dong kalau penemuannya itu harusnya dihargai. Siapapun yang memakai penemuannya dia, ya harus dapat izin. Dan kalau ada keuntungan yang diperoleh dari hasil yang dipatentkan itu oleh orang lain, penemu awal harus mendapat kegunaannya juga atau benefit-nya. Nah, itu etika-etika yang memang harus diperhatikan di dalam pelaksanaan bioteknologi. Dan yang paling penting juga kita harus memikirkan tentang keamanan. Keamanan daripada penggunaan atau prosedur akibat dari bioteknologi ini. Dan kekhawatiran. Kalau kekhawatiran ini, ya kita juga harus mempertimbangkan kalau ada sekelompok masyarakat yang masih menanyakan apakah ini benar. Bisa membantu atau khawatir saja. Tapi nanti kita lihat di bagian akhir juga ada isu yang perlu dipertimbangkan yang dikeluarkan oleh FAO. Nah, di Indonesia untuk hal ini jelas diberikan satu peraturan yang levelnya di Menteri, keputusan Menteri Pertanian, nomor sekian tadi, bahwa pertanian hasil rekayasa genetik itu baik dalam beras dari hewan, apalagi hewan transgenik, ikan dan bahan-bahan ikan transgenik, tanaman dari transgeniknya, dan jasad renik sekiannya. Jadi mikroorganismenya sendiri itu diatur. Jadi artinya untuk keamanan hayati itu produk bioteknologi pertanian hasil rekayasa di Indonesia sudah ada aturannya. Jadi bagi yang tertarik akan hal ini silakan dibaca lebih lanjut. Nah, ini kekhawatiran terhadap tanaman transgenik yang sudah diketahui. Jadi kemungkinan menimbulkan keracunan, kemungkinan menimbulkan alergi, kemungkinan menyebabkan bakteri dalam tubuh manusia itu jadi tahan antibiotik. Jadi antimicrobial resistant, sekarang dibilangnya. Kekebalan tanaman terhadap penggunaan herbicida, sehingga ada kecenderungan memakai herbicida dengan konsentrasi yang makin tinggi. Ya, itu yang dibilang superwits itu ya. Nah, ini juga tidak baik. Jadi, ya kalau ibu belajar sih memang yang paling bagus kita menjaga keseimbangan di alam ya. Jadi, kalaupun mau memakai hal-hal yang memperbaiki sifatnya, tetap mempertimbangkan bagaimana keseimbangan alam itu tidak terpengaruh. Nah, ini salah satu contohnya itu tentang monas ini, apa namanya, butterfly. Jadi, sebenarnya ini contoh yang dilakukan ada tanaman diberikan proses dari bioteknologi ini dengan memberikan mikroorganisme katanya yang bakteri namanya Bacillus turingiensis ya, cara biotek kepada si tanaman karena tanaman ini tidak akan berpengaruh terhadap mikroorganisme ini. Tetapi, ulat-ulat yang ada itu sebenarnya ulat di dalam siklus si butterfly mildew ini kan dia, kalau butterfly kan dari butterfly dia bertelur, telurnya berubah menjadi ulat. Nah, ulat ini untuk bisa jadi butterfly lagi kan harus makan banyak sekali daun-daunan untuk nantinya jadi kepompong let's jadi butterfly lagi. Tapi, karena ada beberapa kelompok petani mungkin merasa terganggu dengan adanya ulat-ulat ini dicoba dengan bioteknologi ini akhirnya ulat-ulat ini nantinya jadi mati karena mendapat infaksi daripada si basilus ini jadi mikroorganisme ini sehingga apa sehingga sebelum ulat mampu menghabiskan daun-daun tanaman itu sudah keburu mati. Ya, ini memang bagus ya kalau kelihatan bagi si petani tapi ya buat si kupu-kupunya sendiri nanti bagaimana masih ada apa enggak gitu. Ini juga ini yang kita harus pertimbangkan di dalam keseimbangan dari ekosistem. Ada yang baik untuk satu pihak ada yang kurang baik bagi yang pihak lain. Nah, bagian akhir daripada kuliah ini kita akan melihat bagaimana rekombinasi untuk bioteknologi aman pangan dari level dunia. Indonesia juga harus mengikuti karena ini dari Food and Agriculture Organization FAO. Saya akan baca semuanya yang garis besarnya yang pertama itu jelas peraturan keamanan pangan. Itu harus dipikirkan. Lantas juga harus melihat apakah ada kesamaan produk rekayasa genetika dengan yang awalnya. Mungkin tradenya meningkat tapi kalaupun harus dikonsumsi dia tidak akan mempengaruhi kondisi tubuh daripada konsumernya. Dan juga pemindahan gen itu tidak harus ada alergi seperti yang dikhawatirkan. Jadi ini poin 3456 itu bicara tentang alergen. Alergen itu molekul yang bisa menyebabkan alergi. Jadi sudah itu jelas 7 sampai 11 itu adalah bagaimana rekomendasi FAO itu karena ini sifatnya dunia global jadi ada negara-negara yang sudah lebih maju ada yang masih sedang dalam taraf pembelajaran ada juga yang baru akan belajar. Jadi jelas untuk hal-hal itu FAO menyarankan harus ada loka karya jadi bagaimana banyak pertemuan-pertemuan diskusi kelompok yang membahas tentang hal-hal yang berkaitan dengan bioteknologi. Harus ada pangkalan data jadi artinya pencatatan-pencatatan dokumentasi tentang publikasi segala macam harus jelas tentang pangan dan tanaman dan pakan segala macam harus ada. Dan untuk karena ini bioteknologi teknologi juga berkaitan dengan kejaleb metodanya harus tervalidasi. Nah di sini jelas dikatakan bahwa untuk negara berkembang perlu dibantu dalam pendidikan dan pelatihannya dan perlu ditingkatkan riset untuk pengembangan metode ini sehingga walaupun bioteknologi bisa berjalan tapi keamanan pakan baik untuk produk rekayasa genetik ini tetap diperhatikan. Jadi mahasiswa semua ini adalah hal-hal yang berkaitan bioteknologi dan pemanfaatannya ya diharapkan Anda sudah mengetahui hal-hal terutama yang terkait dengan pertanian. Ini adalah akhir daripada kuliah hari ini silakan dipelajari lagi kalau ada hal-hal yang masih perlu dipertanyakan silakan didiskusikan bersama dosen-dosen Anda. Selamat belajar kita bertemu kembali pada kuliah Minggu ke-9. lagi kembali 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 Terima kasih.